Kampung Kalijaga Kau tidak boleh sombong, apalagi untuk tak kabur Karena di atas langit, masih ada langit Kau tidak boleh meremehkan musuh-musuhnya Baik, Kudu Ayo cepat Mau kemana, Kang? Mau ke pasar Itu perdikanya Ayo Tolong Kamu ke sana Engkau ke sana Ayo Ayo Baiklah Kalian punya dua pilihan Kalau boleh gadis-gadis ini kami bawa Kalian bisa pulang dengan selamat Atau kalian kami bunuh semuanya Tapi Gadis-gadis ini tetap kami bawa Langkai dulu mayatku Baru kau bisa bawa mereka Kurang ajar Terima kasih telah menonton Siapa kau anak muda? Ayo Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Allah masih menindungi kita Bukan begitu Bet Terima kasih telah menonton 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 Bet Bet Terima kasih telah menonton Guru menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kampung dengan Terima kasih telah menonton 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 Tidak 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 salah dengar Tidak 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 Kau akan mati dalam hitungan jari Kecuali aku bebaskan Sekarang katakan Kenapa kau mengikuti aku Tunggu Raden Aryasena menyuruhku Ia dan gurunya berencana menghancurkan desa Kalijaga Bukankah kalian sedang mencari gadis-gadis Untuk kesenangan kalian Itu sampingan pengali perhatian Kenapa kalian ingin menghancurkan Kalijaga Menurut guru besar cadas pangeran Dia punya musuh besar disana Orang ini sudah mati barangkali Kamu mati ya? Belum Wah aku sedang tapak Menahan nafas Agar Tuhan mengirimkan orang Yang lewat sini Bapak mau kemana sih pak? Ke Kalijaga Wah persis Persis Seperti doaku Doaku terkabul Alhamdulillah Ternyata Tuhan mengabulkan doaku Agar ada orang Yang lewat sini Dan menuju Kalijaga Kalau gitu Kita bisa pergi bersama pak? Tidak bisa Aku bawa barang-barang penting Jadi kita tidak bisa bersama-sama Yalah Kok gak bisa sih pak? Wah Harus bisa pak Kalau bapak mau menemani saya Bapak dikasih hadiah Mau kan? Hadiah Ya 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 Kebetulan bapak saya Juragan Kebo Orangnya paling kaya Disana? Siapa namanya? Namanya Namanya pak Siapa ya? Mustari? Iya Mustari Juragan Kebo Iya Itu nama bapakku Orang disana Tidak ada yang menjual Kebo Masa gak ada yang jualan Kebo? Memangnya Daerah apa sih? Daerah pertanian Eh pak 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 Tolong pak ya Pak Barang pak ya 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 Biar saya ada temen Biar saya gak mati kesepian ya pak ya 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 Jangan pegang-pegang barang saya Kenapa? Memangnya Itu ada rahsianya ya pak ya Ngomong-ngomong Barang ini dari mana pak? Iya ya Dari Cadas Pangeran Cadas Pangeran Akhirnya bocor juga Cadas Pangeran Berhenti Sabar Saya datang dengan bermaksud baik Apa benar Disini rumah Kilurah Prawoto? Rupanya Raden Arya Sena Terang-terangan mengirim Terik Sandinya Untuk menjadi mayat Terik Sandi? Maaf Kisanak Kisanak jangan keliru dulu menilai saya Saya bukanlah Terik Sandi Atau Utusan Cadas Pangeran Saya datang kesini untuk bertamu dan bertemu Dengan Kilurah Prawoto Jangan basah basi anak muda Kami akan memberi waktu untuk segera meninggalkan pernikahan Kalijaga Atau kami terpaksa Untuk melakukan kekerasan Menyeretmu Jangan memaksa kami anak muda Nanti kau akan mati mengenaskan disini Ada apa ini? Maaf Kilurah Kenapa tidak disuruh masuk ke Sitter? Dia orang yang sedang saya tunggu kedatangannya Selamat datang Jakar Tingkil Terima kasih Kilurah Saya dikabari oleh Sunan Kalijaga Tentang kedatangan Anda Silahkan masuk Susang Gedi Dan kalian semuanya bodoh Aku suruh kalian mengikuti dia Bukan membojorkan rahasia kita Saya tidak punya pilihan Raden Baik Kalau begitu Aku juga tidak punya pilihan Jangan lupa untuk mencari Kita serang desa Kalijaga dari dua arah. Bakarlah dan mereka atas nama Jakatingin. Biar mampus orang somuk itu. Biar mampus orang somuk itu. Siapa sebenarnya cadas pangeran itu, Kilura? Jadi, Sunan Kalijaga belum menceritakan padamu? Beliau belum sempat menjelaskan semuanya pada saya. Maafkan kami, Kilura. Kami tahu apa maumu. Kau tidak akan jelolos lagi, anak muda. Apa maksudmu? Namamu Jakatingin, kan? Anak buahmu baru saja membakar ladang di perbatasan. Kisita. Maaf. Mungkin itu pasukan dari Raden Arya Sena. Lalu kenapa mereka meneriakan nampamu? Saya, 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 saya. Waduh. Malah ribut. Kalian ini salah besar. Salah paham. Siapa kau? Sampean memang tidak tahu siapa aku. Tapi yang jelas, aku adalah saksi hidup di mana Jakatingin yang menyelamatkan warga kampung Karangsaga dari serangan pangeran Arya Sena. Siapa kau sebenarnya? Jangan begini ulah di sini. Dengar dulu penjelasanku. Percoba. Aku. Kami sudah kenyang dibohongi. Sama anak buah mata-mata Cadas Pangeran. Anak buahku sudah sepuluh yang tewas. Sekarang, minggir kau. Ya weh, sudah. Kalau kalian tetap menuduh Jakatingin sebagai telik sandi dari Cadas Pangeran, atau bahkan mungkin anak dari Adipati Cadas Pangeran, ya terserah. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi apabila anak Cadas Pangeran dibunuh di kampung ini. Mendengar nama Cadas Pangeran saja, sudah merinding. Masya Allah. Sudahlah Kisiter, tidak apa-apa. Dia teman kita juga. Jadi, nama panjenengan ini Kisiter. Kok kayak alat musik? Tanding, tanding, tanding. Tuh Allah, Bet, Bet, Bet. Kamu ini tega, Bet. Tinggalin aku. Kamu ini anggap apa aku ini, Bet? Kamu ini kok kayak anak kecil. Tuh Allah, bukan soal anak kecil atau gedenya, Bet. Tapi ini soal kesetiaan. Memangnya kita ini suami istri apa? Pakai kesetiaan segala. Bukannya begitu, Bet. Coba, kalau dadung sampai mati gimana? Huh, kamu pasti nyesel. Aku akan lebih menyesal, kalau aku kehilangan topiku. Eh Allah, Bet, 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 Bet. Tega kamu ini ya. Bet, memangnya kita mau kemana sih, Bet? Kita akan menemui guruku. Waduh, asik. Artinya, kita bisa bertemu sama Sunan Kalijaga. Wah, aku mau belajar ilmu. Ilmu apa? Eh Allah, ilmu apa? Ya ilmu kenurah gankah sapian. Ya, ya. Wah, tiba-tiba dadungau berubah menjadi satria yang gagah ganteng. Banyak digemari wanita-wanita. Ada apa, Karebe? Guru. Saya mengerti sekarang, kenapa guru menyuruh saya keperdikan Kalijaga. Tapi saya belum tahu, siapa musuh yang mesti saya hadapi guru. Musuh yang sebenarnya itu adalah Cadas Pangeran. Guru dari Raden Arya Sena. Adi Gempol dan Geni. Dia ini dulu pernah bermusuhan denganku, tetapi selalu kalah. Itulah sebabnya. Dia berusaha untuk menghancurkanmu. Dan dia memulainya diperdikan Kalijaga. Apa menurut guru? Saya mampu menghadapi Cadas Pangeran. Karebe. Hadapi dulu. Cadas Pangeran memang memiliki aji kamayan jati. Kau hadapi saja dia dulu dengan aji yang surya, bawana. Hanya satu orang yang bisa menandingi ilmu Cadas Pangeran ini. Tapi sekarang beliau berada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi saya harus bagaimana, Guru? Karebe. Kau harus berusaha. Karena kebenaran itu di atas segala-galanya. Terima kasih, Guru. Aku, Mi. Biar panggak ya? Aduh, duh, 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 duh. Asli lho. Siapa pimpinanmu? Aku. Dan aku punya penawaran kepada Radian Arya Sena. Apa tawaranmu? Kami akan memberi upetiti setiap bulan kepada Cadas Pangeran. Dan kami memohon dengan hormat. Jangan mengganggu kami lagi di sini. Kau kira Cadas Pangeran kekurangan harta? Tapi jauh lebih baik daripada kepada Cadas Pangeran. Dan kami memohon dengan hormat. Jangan mengganggu kami lagi di sini. Kau kira Cadas Pangeran kekurangan harta? Tapi jauh lebih baik daripada Melihat mayat-mayat orang desa disini Tetap saja kurang menghibur Tapi tak apa Toh kalian punya yang saya cari Mana jaka tingkir? Jaka tingkir? Tidak ada disini Aku tidak akan mengulanginya lagi orang tua Mana jaka tingkir? Aku disini Rupanya kau tidak diterima bagus di perdikan ini Apa maumu? Kita bisa menjadi kelompok yang bagus Bergabunglah Dan kita hancurkan perdikan ini Maaf Raden Saya tidak bisa bergabung dengan Raden Silahkan pilih senjatamu orang sombong Saya tidak perlu senjata Raden Aresena Iya Ampun Kielura Agaknya saya salah menilai si pemuda itu Kau memang salah Jaga tingkir itu Murid senang kali jaga langsung Apa? Kalau begitu Saya minta ampun Kielura Tidak apa-apa Kau siapkan pasukanmu Baik Kielura Baik Aku tidak tahu Kau tidak tahu Kau tidak tahu Saya tidak tahu Bikar Terima kasih. 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 Bet! 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 Kamu jangan mati, Bet! Bet! Jangan tinggalkan aduk aku, Bet! Saya tak nalas, Pak Comblak! Terima kasih. 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 Kisitar! Kisitar! Ada apa ini? Kisitar, telik sandi kita mengabarkan Kalau posokan cadas pangeran dalam jumlah besar sedang menuju kemariki Apa kamu yakin? Seseh, seseh, seseh Ini apa sih? Kok rame-rame? Telik sandi melaporkan Bahwa sekarang ini pasokan cadas pangeran sedang menuju kemari Aduh, aduh cadas pangeran Walah, ini gawat sih Apa maksudnya? Walah, kok apa maksudnya? Jumlah pasokan kita kalah banyak dibanding mereka Apalagi karepet kan sedang sakit parah Nah, kita gawat, bisa keteter Apa ada kemungkinan kita bisa meminta bantuan kepada pasukan tetangga? Bantuan tetangga? Tetangga yang mana? Ya, tetangga kita ini Sudahlah, kalau begitu Gini aja Persiapkan pasukan kita sebagus mungkin Dan siapkan juga telik sandi Untuk bisa mengawasi gerak-gerik mereka Bukan begitu, kisitar Baik, kita laksanakan Ayo, kik Gak, 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 gak Dupikir-pikir Aku ini kayak senopati Aku bingung, kik Lurah Apa yang harus kulakukan ya? Jangan-jangan Mereka Besok akan mengepung kita dan menyerang kita Aduh, Bapak Pelur Sayang sekali Pasukan kita terlalu sedikit Tapi Tapi, Kik Lurah Tidak ada salahnya Kalau mulai sekarang Kita tingkatkan Puas pada kita Dan penjangan kita Lebih ketat lagi Dadung Dadung Bet Ada apa? Oh iya Kik Lurah Iya Nampaknya Kita kedatangan tamu Kik Lurah Benar Ayo kita keluar Ayo Kik Lurah Tidak Tuh, ini mah masih aku yang membuat mereka yang bergeras. Jaga tinggir, jaga tinggir. Kanjeng sunan kali jaga. Karebet terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam. Maaf, saya tidak bisa membantu, Kanjeng. Ini memang terlalu berat, Prawoto. Pukulan ini namanya Aji Kamaian Jati. Dia merusak seluruh organ tubuh bagian dalam. Boleh tinggalkan kami berdua? Baik, Kanjeng sunan. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Apa yang kau dapatkan untukku? Hamba hampir membunuh Jaga tinggir, Gusti. Tapi tiba-tiba ada sesosok baju hitam. Itu pasti sunan kali jaga. Terajurit! Iya. Bawa orang ini dari hadapan, Pak. Sudah waktunya, aku harus turun tangan sendiri. Tidak, Ayah. Aku masih sanggup. Hmph. Arya Sena saja mati. Apalagi kau. Ini sekarang sudah menjadi urusan pribadiku. Jaga tinggir. Aku bersumpah. Akanku minum darahmu. Kalau kau bersih keras, berangkatlah ke perbatasan. Tidak perlu kau ke Kalijaga. Aku yang akan membuat Jaga tinggir menemui Munsara. Karebet. Kau sudah pulih. Kau sekarang boleh ke belakang untuk mengambil air wudu. Banyak yang harus kau lakukan. Baik, Guru. Bet. Maaf, Kanjeng Sunan dan juga Gilura. Aku, aduh. Aku mau ngomong lari. Kalau sudah lari, omonganku keteter. Ya, maksud saya, anu ada berita penting. Kabar gembira yang datangnya dari Terik Sandi. Katakan saja. Karebet diminta untuk pergi ke perbatasan desa. Untuk menemui Adipati Jadas Pangeran. Begitu, Bet, pasti mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Saya akan datang ke sana, Guru. Bagaimana ini, menurut Kanjeng Sunan? Dengan dilandasi niat baik, kegagalan, sama nilainya dengan sebuah kebaikan, ataupun keberhasilan. Karebet, kau harus ke belakang dulu. Baik, Guru. Bet, mau kemana, Bet? Dadung ikut. Kau lebih baik di sini saja. Yalah, aku mesti ikut, Bet. Gimana kalau ada jebakan, ayo. Kalau ini memang jebakan. Lebih baik aku sendiri yang terjebak. Kau lebih diperlukan di sini untuk bertahan dengan Kisiter. Benar, Kisiter. Bet ikut, Bet. Guru. Ada apa, Guru? Kau tahu siapa yang kau hadapi? Iya. Adipati Jadas Pangeran. Bukan hanya dia. Ada juga, Arya Bajageni kakek Arya Sena. Dua-duanya memiliki ilmu ajian kamayang jati. Arya Bajageni adalah musuh bebuyutanku. Apa mereka berdua akan berada di sana, Guru? Tentu. Dia marah kepadamu. Kepada orang yang telah membunuh pewaris mereka. Saya akan tetap berangkat ke sana, Guru. Berangkatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhenti. Siapa kau? Aku, Jakatingkir. Adipati kalian sedang menungguku. Selamat datang, Jakatingkir. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu. Saya tidak yakin kalau saya sedang ditunggu. Silahkan, Duduk. Mari kita bicara sambil menikmati santapan yang telah disediakan para pembantuku. Terima kasih. Jadi, dari mana kita akan memulai? Kisiter. Apa kamu lihat Kanjeng Sunan Kalijaga? Maksud, Kilura? Lelaki yang berbaju hitam itu, barusan saja dia pergi. Pergi? Dadung Awuk, ke mana? Sejak Jakatingkir pergi, Dadung Awuk juga ikut menghilang, kik. Siapkan pasukanmu. Kita harus siap-siap, kakak. Arya Sena adalah anak laki-lakiku satu-satunya. Pewaris Tata Kadipaten Cadas Pangeran. Sejak kecil, aku mendidiknya dengan berbagai macam ilmu. Agar menjadi orang yang hebat. Jadi, apa yang tak Adipati berikan kepada saya untuk perdamaian? Siapa yang menawarkan perdamaian denganmu? Kau kira aku sudi berdamai dengan orang yang membunuh anakku? Lalu, apa maksud Adipati mengundang saya? Kau benar-benar bodoh, Jakatingkir. Bodoh! Apa Adipati kira saya takut? Mampus kau anak-unoh! Kisitar! Sinapati na pasukan niya datang menyerang! Kisitar! Kisitar! Buka pintunya! Kisitar! Cepat buka pintunya! Kisitar, cepat! Kisitar! Kisitar! Kurang aja! Kisitar! 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 Itu namanya jurus kuda bina dan harimau gunting Aduh aduh dari mana saja bocah gendut Elah bet 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 Udah dibantuin bilang gendut Ayo jalan Ayo siapa takut Aduh bet Jadi debu bet Nggak nyangka ya bet ya Mereka begitu biadab ya bet ya Sudah ku bilang Kau jangan pergi Sekarang lihat Lihat Iya bet Seharusnya kau melindungi warga-warga disini Iya bet Dadungnya sel Sekarang terserah padamu Aku tidak ikut campur lagi Jangan gitu bet Karena namanya juga manusia pasti ada salahnya bet Pergilah dum Aku tidak mau diganggu Bet Pergi Iya bet Akhirnya dendamku terbalaskan Semuanya mati Mereka mati untukmu Ariasena Mereka semuanya mati Kecuali satu orang Itu soal mudah ayah Aku akan menghancurkan jaga tingkir Dengan ajikamayan jati Bukankah Ayah sudah membereskan sunan kali jaga Aku hanya bisa memancingnya keluar dari desa itu semalam Jadi Ayah belum membereskan sunan kali jaga Aku hanya bertatap buka dengannya Kenapa ayah Apa ayah takut Jangan lancang kamu Maaf ayah Yang penting Desa kali jaga sudah hancur Perkara sunan kali jaga Itu urusanku Kau urusin jaga tingkir Baik ayah Mayang Sari Sudah cukup sepedimu Kau sudah sembuh dari semua luka dalam yang diakibatkan pukulan jaka tingkir Tapi saya akan tetap menuntut balas atas kematian kakak Arya Sainaguru Tidak perlu Kau masih dibutuhkan sebagai pewaris tahta cadas pangeran Setelah calon suamimu Arya Sainamati Tapi saya tetap tidak bisa tinggal diam Belum waktunya Percuma saja kau melawannya sekarang Lebih baik kau kumpulkan saja tenagamu Dan nanti kau akan bisa membalaskan niatmu itu Baik guru Karebet Sebelum kita mati Kita harus tahu dulu untuk apa kita hidup Kemana guru semalam Kenapa guru harus pergi dari kampung guru Sewaktu kau menuju ke perbatasan Kau bertemu dengan aku Iya Itu bukan aku karebet Itu adalah cadas pangeran yang menyamar menjadi aku Dan dia memaksa aku untuk keluar dari kalijaga Kalau begitu Saya harus melakukan pembalasan Karebet Menyerang cadas pangeran dengan seorang diri Itu adalah bunuh diri Bukan begitu caranya menghormati orang desa yang sudah meninggal Maaf guru Untuk sekali ini saja saya tidak menuruti perintah guru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada tamu agung rupanya Padahal aku berniat Bertamu ke rumahmu Tapi aku baru ingat Kalau rumahmu di kalijaga sudah rata dengan tanah Kita tentukan hari ini Kau Atau aku yang mati Kau telah meracun di rumahku Dan sekarang Kau boleh membusuk di rumahku Kau boleh membusuk di rumahku Kau Kamu sudah baik kan sekarang? Oh ya, guru kamu lagi sholat di ruang sebelah, apa perlu dadung panggilin? Tidak usah Iya Dung Iya Aku minta maaf, atas sikapku tadi Iya, tidak apa-apa Aku juga kalau jadi kamu, pasti marah Aku juga minta maaf Ilmu anak muda itu terlalu sempurna Aku tidak bisa mengobatinya sendiri Lalu apa yang harus kita lakukan, guru? Si jaka tingkir itu terlalu tangguh Aku sendiri sudah kerepotan jika menghadapi si loka jaya itu Tidak ada jalan lain Kita harus meminta bantuan Senopati Soma Siapkan orang terbaikmu Malam ini juga kau harus ke Gunung Ciremai Dan temui ke Among Raga Dan suruh kemari Baiklah, Gusti Cepu Tapi guru, saya masih sanggup? Mayansari Kau orang terakhir yang harus terus hidup Oleh sebab itu, jangan membatas Kau nanti yang harus meneruskan balas dendam kami Apa yang kau dengar? Angin, guru Apa lagi? Suara burung Hanya itu? Iya, guru Sudah saatnya kau meninggalkan hawa napsumu, karebet Karena kau dilahirkan untuk tugas yang lebih besar Ingat dirimu Dan ingat juga leluhurmu Saya tidak mengerti maksud, guru Dengarkan gemuruh itu Dengarkan, karebet Suara apa itu, guru? Sisa yang bergema dalam semua makhluk hidup Bisa memberimu kekuatan yang luar biasa Ayahmu mendengarkannya Dengan itulah Ayahmu mempunyai nama besar Tapi guru Saya bukan ayah anda kebukenong Bagus Jadilah dirimu sendiri Karena itulah yang paling penting Kilurah Prawoto Kebetulan Kitab Aji Hastagina Dari mana Kilurah? Kitab Aji Hastagina ini Diciptakan Resini Skala setelah menjalankan Tapa Bisu Selama 50 tahun Satu-satunya Orang yang memiliki Kitab ini setelah Resini Skala Adalah Prabu Hayamuru Kenapa kitab itu ada di tangan Kilurah Prawoto? Sedangkan Siapa Kilurah Prawoto itu sendiri, guru? Dia adalah orang suruhanku Berasal dari tanggul angin Di ujung timur pulau Jawa Dan dia juga yang menata Desa Kalijaga Semalam dia pamit pulang Kenapa Kilurah tidak melakukan perlawanan Ketika dia diserang? Dia tidak suka ilmu Kanuragan Tapi kenapa dia bisa memiliki kitab ilmu ini? Mungkin dia menyimpan kitab ini Akan diberikannya pada Muka Rebet Apa keistimewaan Aji Hastagina itu? Ilmu itu dapat menahan bahaya Seganas dan sedahsyat apapun Baik yang berasal dari manusia Jin, setan Atau makhluk halus lainnya Kau yang menemukan kitab ini Kau lah pewarisnya Tapi guru Saya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan guru Ada orang lain Beliau bernama Panembahan Ujung Kulon Pergilah ke sana Di ujung barat pulau Jawa ini Jadi saya harus menuju ke sana? Iya Dulu Panembahan Ujung Kulon itu Pernah mengabdi demajah pahit Insya Allah Dia akan menolongmu Lalu bagaimana dengan cadas pangeran guru? Urusanku Apalat lihat Jalan Iya, iya, iya Jalan Maaf, Paman Iya Menumpah tanya Kalau yang barusan lewat tadi Bangsawannya, Paman? Oh, bukan Mereka itu namanya Keamong Raga dari Gunung Cermai Oh Kalau yang di belakang yang serem-serem? Yang di belakang itu adalah wakilnya Oh Mereka itu adalah pembunuh bayaran yang paling sadis Oh, pantes Wajahnya serem-serem Iya Jangankan orang Hantu aja Takut Makasih, Paman Sama-sama Tuh Tuh Oh, Among Raga Bagaimana kabarmu? Baik, kakang cadas Bagaimana dengan anakmu? Ayo duduk Terima kasih Sama Kau boleh pergi Baik, Kusti Siapa itu Jakat Tingkir? Bukan siapa-siapa Dia hanya murid Sunan Kalijaga Pasti hebat sekali Sampai bisa mengalahkan anakmu Dan membunuh cucumu Apalagi dengan didikan Sunan Kalijaga Tadinya Aku hanya mau berurusan dengan si Jakat Tingkir Tapi ternyata Si Loka Jaya itu ikut campur Dan ilmu Aji Surya Bawana miliknya Masih terlalu sulit untuk dikalahkan Tapi dia kan sudah terlalu rentak kan? Dia masih terlalu tangguh Untuk orang yang berusia di atas seratus tahun Tapi sekarang kan ada aku, Kang Among Raga Aku belum pernah mendengar namanya Ya Orang-orang sih bilang Dia itu Pembunuh yang paling sadis Hih, mengerikan Siapa yang menyewa dia? Kamu ini gimana, Bet? Kamu ini pura-pura gak tahu Apa yang memang gak tahu? Ya tentu saja Adi Pati Jadas Pangeran Untuk apa? Ya untuk membunuh kamu Aku dan guru kamu itu, Bet Aku telah menggunakan Aji Surya Bawana Untuk memukul Adi Pati Jadas Pangeran Dan kalau bukan guru sendiri yang mengobati Dia tidak akan selamat Jadi Maksud kamu Kamu gak mau pergi ke Jadas Pangeran ya? Kita akan pergi ke Ujung Kulon Hah? Apa? Ujung Kulon? Bukannya mau pergi ke Jadas Pangeran Aku Gak mengharap ke Ujung Kulon Apa maksudmu? He Kamu masih ingat gak, Bet? Perlakuan mereka terhadap penduduk Pokoknya Aku mau balas dendam Pati dibayar pati Nyawa dibayar nyawa Kau terlalu berlebihan, Dadung Yalah, Bet Bet, 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 Bet Berlebihan di mana, Bet? Bet, auh Pokoknya Aku ini Ingin memberikan balasan yang setimpal Atas berbuatan mereka Gitu Lalu apa yang mau kau lakukan? Ya pergi ke sana, Bet Masa diam di sini? Pokoknya aku ke Jadas Pangeran Titik Tidak pakai koma Gak, 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 Gak Sana Pergi Sendiri Aku tidak sanggup mengobatinya Apa kau bisa membantuku? Baiklah Mari kita coba bersama-sama Jahanam sekali murid kali jaga itu Mampu membuat kita berdua mengerahkan tenaga seperti ini Luka dalamnya sudah sembuh Besok Lukanya akan sembuh total Ingatkan saja aku kakang Jaka tingkir adalah bagianku Waduh Pondopo ini Muantep Kayak ngene ya Aduh Ada Arca Loro Siapa kamu? Berani pegang hidung orang Aku dadung awok maaf Tak kira sampian Arca Beraninya kamu Terima kasih telah menonton! Ada perlu apa kisah nak datang kemari? Aku ingin ketemu dengan Adi Pati Suruh dia keluar sekarang juga Tidak perlu Ternyata Adi Pati Sadeng sekarang diganti oleh seorang pembunuh bayaran Untuk apa kau mencari Adi Pati Sadeng? Aku ingin menuntut balas atas kematian rakyat desa kali jaga Layani dia Jangan bunuh dia Dia akan jadi umpan untuk Jaka tingkir datang kemari Ada apa? Aku dari tadi tidak melihat sahabatmu dadung awok Dia pergi ke Cadas Pangeran Guru Untuk apa? Menuntut balas Apa guru pernah mendengar Ki Among Raga dari Gunung Cermai? Iya Ki Among Raga ini adalah saudara seperguruannya Cadas Pangeran Dulu dia punya urusan denganku ketika kami masih muda Ki Among Raga berada disana? Pasti Cadas Pangeran yang memanggilnya Bukankah mereka semua pembunuh bayaran? Kalau saja dia tahu Bahwa kita yang dihadapinya Ki Among Raga akan rela walaupun tidak dibayar Sekarang kamu pergilah Insya Allah Masih ada waktu untuk menyelamatkan sahabatmu dadung awok Guru sendiri? Aku menyusul Baik guru Saya permisi Aduh Aduh Dekat kaya kambing Aduh Karebet Bet Karebet Tolong Bet Aduh Bet Aduh Tidak tahan lagi Bet Aduh Mana mau lagi Kaya kambing Bet 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 Karebet Bet Dadu Aduh Bet Tolong Bet Aduh 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 Habisin Beth, habisin Ya, bunuh mereka Tolong Ya, bunuh mereka 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 Ya, bunuh mereka